Terima kasih Mimisa Anda masih bersama kami. Di tengah keprihatinan akan kecelakaan yang menimpa pesawat lain RJT610, pemerintah mengumumkan bahwa, ini sebetulnya kejadiannya sebelum kecelakaan itu, bahwa jembatan Suramadu kemudian tidak lagi menjadi jembatan berbayar, tetapi menjadi jembatan yang tidak lagi berbayar. Ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini pencitraan, karena dilakukan di tahun politik menjelang pemilu. Apakah betul begitu Bang Elman? Atau memang sesuatu yang baik? Karena kemudian muncul meme Bang Elman, bahwa disuruh bayar protes, disuruh nggak bayar, eh protes juga. Bagaimana Bang? Ya pertanyaan sebetulnya yang harus dijawab oleh yang nyinyir itu ya, ketika tahun 2016 tarif tol Suramadu itu dipotong 5%, kok diam gitu loh. 2016 ya? 2016 kan. Ya kan? 2016 itu kan pertama kali itu dipotong 50%. Diturunkan 50% tarifnya. Kok diam? Kok tidak ngomong gitu loh. Nah, sekarang ketika sekarang dihapuskan, kok protes. Nah, yang saya heran sebetulnya satu pun diantara mereka tidak ada yang mengatakan tidak boleh diturunkan gitu. Dia bungkus gitu ya. Hatinya sebetulnya dia tidak mau ini digratiskan. Tapi dia tidak berani mengatakan jangan diturunkan. Karena dia takut juga partainya tidak terpilih. Karena kemudian rakyat berpikir loh, kok yang lebih baik untuk rakyat ditolak begitu. Aku juga jagoannya kalengkabutkan gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya, kalau dia mengatakan ini sebetulnya keberatan atau apa, atau minta alasan lain. Nah, pertanyaan saya, apa tidak boleh Presiden memberikan terbaik kepada rakyat? Dan ketika Presiden Kepala Negara mau memberikan yang terbaik buat rakyat, kapan saja? Tidak ada batasan waktu buat Presiden untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Meskipun di tahun menjelang pemilu ini, Bang. Tidak ada kaitan tahun politik dengan pengabdian seorang Presiden Kepala Negara kepada bangsa dan negara. Tidak ada urusan. Karena dia memang secara konstitusional, lima tahun dia sebagai Presiden. Dasar penghapusan tarif atau penggratisan ini, kalau kita lihat judul editorial pagi ini adalah Jembatan Penghapus Ketimpangan. Memang sangat timpang di Madura itu atau bagaimana, Bang? Sekarang saya mau tanya, Bung Leo. Jawa-Madura kan selalu kita pikir ini kan berimpit, kan? Nah, coba Bung Leo bayangkan ekonomi di Surabaya dengan di Madura, mana lebih bagus? Di Surabaya. Pasti Surabaya, kan? Ini yang salah satu mau dicoba diseimbangkan. Salah satu faktor yang membuat ini, salah satu faktor ya, yang membuat ini agak tersendat-sendat ya, antara lain transportasi yang tidak lancar antara Madura dengan Surabaya. Karena begini, jangan lupa, Jembatan Surabaya Madura ini betul-betul kan ada jembatan. Betul. Dan tidak ada alternatif lain buat orang Madura mau ke Jawa, ke Daratan Jawa ini, kecuali lewat kapal atau lewat jembatan. Kalau katakan ada orang untuk gratiskan aja, Jagorawi katanya. Kan Jagorawi itu kan tidak dipaksa untuk masuk jalan tol. Ada alternatif. Nah, tapi kalau ini kan tidak alternatif, kecuali naik kapal. Itu pun harus berbayar, kan? Satu ketika juga nanti, kalau memang dimungkinkan misalnya Jawa-Sumatra, supaya nyambung ini Jawa-Sumatra, Waktu itu pernah jembatan selat-selat, sempat ada rencana. Itu pun sebetulnya kan bagus. Akan mempercepat. Koneksi. Koneksi. Dan akan mempercepat pertumbuhan di Sumatera, kan? Nah, dan itu kewajiban negara, sepertinya kan. Nah, sama dengan Surah Madu ini kan, apa yang salah? Lalu ketika tahun politik, apa yang salah? Jadi, itu yang menurut saya sih, tidak masuk akar. Bahkan ada yang, ada juga, apa, tokoh, ketua umum partai juga itu, saya nggak mau sebut namanya, seolong Pak Jokowi jelaskan mengapa digratiskan. Masa untuk membuat terbaik buat rakyat ini, harus dijelaskan. Mungkin harga dirinya tidak menjadi mantap, kalau memang tidak bayar begitu, Bang. Mungkin gini, mungkin dia agak kecewa, kenapa tidak zaman saya ini saya gratiskan. Mungkin itu. Momentumnya ya? Momentumnya. Dia mungkin, aduh, menyesal juga dia. Coba kalau dulu saya gratiskan ini. Mungkin Pak Jokowi tidak punya kesempatan untuk menggratiskan. Ini sudah lewat perhitungan tidak, Bang Elman? Bahwa kalau kemudian digratiskan, itu akan bisa serta-merta mengangkat kesejahteraan atau kehidupan pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya, supaya tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan Surabaya atau Jawa Timur. Begini, Bang Leo. Iya. Kalau Madura itu tidak punya jembatan ke Jawa, mempercepat atau memperlambat? Lebih lambat. Dari akal sehat kita, anak SD pun bisa menjawab ini. Gitu ya? Anak SD juga bisa. Anak SD pun bisa menjawab ini, pasti pertumbuhannya akan semakin cepat. Tetapi tidak faktor satu-satunya. Salah satu faktor adalah membuka transportasi yang lancar Surabaya dan Madura. Tapi kalau ada yang mempersalkan ini kan ya, menurut saya dia harus belajar lagi. Belajar lagi tentang ilmu ekonomi gitu. Tapi kan tidak perlu kita belajar ilmu ekonomi mengenai ini. Logika saja kita sudah bisa ketemu. Itu sebabnya seperti di Sulawesi, di Papua, Presiden GD ini kan membangun infrastruktur dasar. Bahkan tidak perlu jalan tol. Baik. Bahkan jalan kerta api. Baik, kita akan nanti mencari tahu juga apakah pemikiran yang sama muncul di kalangan rakyat. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Ilman dan pemisah tetap bersama kami. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami. Bang Ilman, kalau pertanyaannya adalah begini. Kenapa kemudian yang digratiskan ini Suramadu tadi Bang Ilman mengatakan ada orang yang minta juga Jogorawi digratiskan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ini sesuatu yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita Bang? Jadi kan begini, Jogorawi tidak minta digratiskan. Harapan kita kan gini, keuntungan yang didapat dari Jogorawi ini kan bisa membangun jalan tol di tempat lain. Oh, terutama karena jasa marga yang mengoperasikan BUMN juga. Persis. Yang juga punya tugas di tempat lain. Di tempat lain kan. Dan juga mensubsidi di jalan tol yang artinya tidak terlalu rame kan. Jadi, jangan dipandang sesederhana itu juga. Hanya gara-gara Jakarta Bogor saja begitu, jangan hanya dilihat begitu. Dan kedua juga, seperti yang saya katakan tadi kan, apa dasarnya kita mau gratiskan itu. Oh, enggak ada. Orang juga tidak dipaksa kok. Iya, iya. Ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Jadi kalau orang mau mendapatkan kenikmatan, dia harus bayar kan. Jadi, hukumnya begitu. Jadi, yang bayar inilah yang akan membantu untuk pembangunan jalan tol-jalan tol yang swasta tidak bisa masuk. Kan begitu kan. Iya, iya. Oleh karena itu, memang menurut saya sih ya, harapan saya, masyarakat siapapun. Iya. Mestinya, kita jangan lagi berbicara untuk mengkomentari hal-hal yang sudah baik. Kalau kita memberikan komentar kepada hal yang baik, justru mendorong. Mestinya harapan kita, misalnya, Presiden ini bagus lah. Karena ini buat rakyat. Iya. Kalau boleh, sebetulnya kita buat juga jembatan selasunda yang hubungkan Jawa dan Sumatera. Waktu itu kan sudah sempat ya, Bang. Sudah sempat. Nanti kalau boleh, saya ini juga kan digratiskan. Tapi kan karena mengingat investasinya sampai bisa 100 triliun. Dan tingkat kesulitannya juga, Bang. Dan tingkat tinggi. Itu kan bukan tidak mungkin. Mungkin setelah 75 tahun, 100 tahun, baru mungkin digratiskan. Iya, iya. Tapi perlu digratiskan itu pasti ada. Jadi memang aneh juga sih kalau menurut saya kalau setiap kebijakan pro rakyat tetap dikritik gitu loh. Ya, biasanya sudah punya pakem sendiri sih di dalam pikiran yang mungkin ya. Kita akan mencoba mendengarkan bagaimana pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Mualizar di Aceh. Pak Mualizar, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Leo. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak. Bagaimana, Pak? Anda melihat penggratisan jembatan Suramadu ini bisa menghapus ketimpangan ekonomi atau memang ini menurut sebagian orang pencitraan saja? Bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ini sangat-sangat lah. Bagaimana kita membandingkan ekonomi yang ada di Surabaya dengan di Kepulauan itu kan ketimpangannya sangat tinggi. Sangat timpang ya? Yes, betul sekali. Dan sepanjang Presiden kita